Dede Agustian alias Deod, 27 tahun, warga Muntok, Bangka Barat, dibekuk Satuan Reserse Kriminal Umum Polres, Bangka Barat, lantara melakukan tindak pidana pencurian dengan memberatan di beberapa rumah warga di Kecamatan Muntok. Deod tak berkutik saat ditangkap di rumahnya di Kampung Kerangan atas ketika bersiap untuk kembali melancarkan aksinya pada siang hari. Berdasarkan laporan polisi, ada empat rumah yang sudah dibobol tersangka. Sasaran pencurian adalah benda berharga seperti emas serta uang tunai. Modus operasi tersangka dengan menyasar rumah kosong yang ditinggal pemiliknya dengan cara merusak pintu dan jedela menggunakan pahat besi. Dari empat rumah yang sudah dibobol tersangka, sodara jumlah barang berharga yang berhasil dicuri. Di antaranya dua kalung emas putih beserta liontin seharga 7 juta rupiah, tiga cincin emas kuning seharga 6 juta rupiah, satu telepon genggam serta belasan juta rupiah uang tunai. Sebelum tersangka atau dicuri tersangka di tempat TKP dan dengan modus tersangka mencuri pada waktu siang hari. Dengan cara sebelum tersangka mencuri, tersangka mengintai rumah tersebut. Dan pada saat rumah tersebut kosong, sodara melancarkan aksinya. Dengan cara mencongkel jendela, ada juga yang mencongkel pintu. Untuk barang bukti atau barang yang dicuri oleh tersangka, yaitu berupa uang dan emas. Dan dari seluruh anggota TKP ini, keragian yang dialami korban karena kehilangan uang dan emas tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Kini pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka menekam di sel tahanan Mapolres Bangka Barat berikut barang bukti. Tersangka dijerat pasal 362 tentang mencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana di atas 7 tahun penjara. Dari Muntok Bangka Barat, Hamdani, mewartakan.